Kami menolak bilpres curang yang berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif dan apalagi ada indikasi direkayasa dan disengaja. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR, tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian. Hak angket, Pak Gajar mengusulkan hak angket memilu ke DPR dan kita nge-respon tanpa presiden. Ya itu hak mengoperasi, gak apa-apa. Tapi kalau hak angket itu membatalkan, gak apa-apa. Sinyal hak angket menguat di Koalisi Perubahan. Pada ujungnya, hak angket bisa menjadi pintu masuk pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini akibat dugaan curang di pemilu. Kami akan membahasnya bersama Pakar Hukum Tata Negara, Ferry Amsari. Selamat malam, Mas Ferry. Selamat malam, Mas Resa. Baik, Mas Ferry, apakah sejauh ini persiapan dalam menggulirkan hak angket sudah on the track menurut Anda? Baik itu dari persiapannya maupun soliditas Partai Pendukung hak angket? Sudah on the track, tapi kelamaan ini, Mas Resa, karena kebutuhan untuk menyampaikan hak angket, baik di Pasal 20A maupun Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, maupun Pasal 79 Undang-Undang MD3, itu sederhana sekali. Hanya dibutuhkan 25 tanda tangan anggota DPR dari dua fraksi yang berbeda. Jadi sebenarnya sangat mudah kalau memang ada niatan untuk segera mengungkap berbagai motif kecurangan yang terpampang di depan mata. Bagi saya, ini harus disegerakan agar juga publik bisa menemukan jawaban dari berbagai tanda tanya yang muncul selama proses penyelenggaraan pemilu. Kita mengetahui Presiden sendiri secara terbuka, menyatakan akan melakukan cawe-cawe, bahkan Presiden dengan terbuka pula menyampaikan menggunakan data intelijen untuk mengetahui dapurnya partai politik. Kita ingin tahu seberapa banyak cawe-cawe itu dan bagaimana data intelijen itu digunakan oleh Presiden untuk mengetahui dapurnya partai. Apakah data-data itu dan cawe-cawe itu akhirnya berhujung mempengaruhi hasil pemilu? Nah ini yang perlu diketahui. Dan mudah-mudahan hak angket akan segera dilakukan. Jika memang hak angket ini menurut Anda sangat penting begitu ya untuk membongkar apakah ada kecurangan TSM di pemilu kali ini. Apa sebenarnya persiapannya, tantangan terbesarnya ada di mana Mas Ferry? Saya pikir tidak ada tantangan yang betul-betul besar jika kita melihat beberapa partai sudah menyatakan soliditasnya untuk mengajukan hak angket ini. Hak angket tentu saja harus memenuhi syarat tadi 25 tanda tangan dari dua fraksi yang berbeda dan menjelaskan materi apa yang mau diangket. Nah memang saya yakin ya ini tidak mudah secara politik sebab tentu tidak akan ada upaya pembiaran ya untuk hak angket karena ini berupa hak untuk menyelidiki sebuah peristiwa dan tentu peristiwa itu akan berkaitan dengan presiden dan eksekutif. Jika kemudian ditanyai oleh mereka bagaimana sebuah kecurangan terjadi, sistem yang bermasalah, kenapa ada muncul kalimat cawe-cawe ini tentu akan membuat terbongkarnya motif-motif dari tindakan kecurangan pemilu itu. Artinya memang hak angket ini memang satu-satunya jalan terbaik begitu ya Mas Ferry untuk membongkar apakah memang ada motif dinasti politik yang dilakukan oleh presiden seperti itu Mas Ferry? Yang paling penting tentu saja ini perlu bagi politisi terutama partai politik dan masyarakat luas mengetahui bagaimana kacaunya sistem pemilu kita bisa terjadi dan ini apakah ada kaitannya dengan pernyataan-pernyataan itu. Secara ruang lembaga legislatif, bagi saya ini satu-satunya pilihan yang harus dilakukan DPR karena publik bertanya dengan berbagai peristiwa curang yang penuh masalah ya ini tidak sekedar soal input datasi rekap yang bermasalah dan terlihat sangat konyol gitu ya tetapi juga berbagai peristiwa dari proses penyelenggaran pemilu sebelum saat dan sesudah hari H ya jadi tidak hanya itu, ini semua punya rangkaian yang banyak dan mudah-mudahan harus disegerakan kalau pilihan politik ini satu-satunya pilihan ya tentu ada pilihan-pilihan hukum lain yang bisa dilakukan bersamaan ya misalnya kalau dilaporkan ke bawah selu dan lembaga pengadilan maka apa yang dilakukan di angket itu akan saling support ya saling berkaitan saling berkaitan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita Mas Ferry kita dengarkan dulu pernyataan dari Yusuf Kala berikut ini dua-duanya baik karena sekarang banyak isu bahwa ini ada masalah jadi kalau ada angket kalau memang tidak ada soal kan bagus saya ingin menghilangkan penyelenggaran kita usah khawatir bagi yang menuntut kalau hasilnya bagaimana itu juga baik jadi tak usah kita kalau memang tidak ada apa-apa ya jangan saja jangan khawatir ya kan jadi buat klinifikasi kalau memang tidak ada apa-apa banyak menjadi klinifikasi terkecuali kalau ada memang ada apa-apa banyak orang takut biasanya begitu saja baik Mas Ferry sebelum hak angket ini juga bergulir di DPR tapi saat ini sudah ada pihak-pihak yang mengatakan hak angket justru terkesan menjadi bias dan bertendensi politis jika mempertanyakan pelaksanaan pemilu dan hasil pemilu karena undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu sudah mengatur soal mekanisme pemilu Anda melihatnya bagaimana ini Mas Ferry? ini satu dua jenis orang yang mempermasalahkan itu satu karena mungkin calonnya menang kedua tidak paham konsep nah saya menduga kedua-duanya ini tidak paham konsep dan kebetulan calonnya menang nah konsepnya begini hak angket itu kan menyelidiki proses tindakan kebijakan dari pemerintah dalam hal ini pemerintah Presiden Jokowi kalau diduga melakukan pelanggaran atau hal-hal yang dianggap perlu diselidiki oleh anggota DPR nah ini hak ya DPR berhak melakukan itu apalagi publik luas memperdebatkan ini ya ada pihak yang mengatakan hasilnya sudah sah ada yang mengatakan banyak sekali kecurangan karena ada banyak permasalahan jadi DPR boleh menggunakan hak itu nah ini konteksnya beda pendekatannya kepada Presiden Jokowi bukan kepada hasil Presiden Jokowi bukanlah peserta jadi soal hasil yang melibatkan kecurangan Presiden itu akan sulit di tempat yang lain tidak proporsional ya jadi itu hal yang lain itu soal hasil di makamah konstitusi jadi pembuktian soal cawe-cawe Presiden tadi ya Mas Ferry ya sebenarnya ya jadi dua hal yang berbeda satu hasil DMK Bawaslu dan Petun sementara ini soal cawe-cawe Presiden data intelijen Presiden yang kemudian melakukan berbagai perbuatan tercelah misalnya berbohong ya awalnya mengatakan begini lalu ternyata pelaksanannya begitu nah itu perlu di respon dalam hak anket oke apakah memang karena tingkat kepercayaan publik kepada Bawaslu dan MK juga semakin menipis ini Mas Ferry tapi jangan dijawab dulu nanti kita bahas saat lagi usai jeda jadi pertemuan Pak Surya Palu dengan Pak Anies kemudian saya memperkirakan juga kan akan ada pertemuan antara yang akan diikuti oleh ketujuan lain dan kalau sudah sinyalnya Anies dengan SP dan pesannya kuat akan maju terus hak anket ini akan menyegarkan publik akan makin menegaskan kepada PDP dan P3 sebagai relasi yang kuat di kubu 03 untuk segera mengambil inisiatif jangan ragu-ragu supaya tanggal 5 itu adalah deklarasi yang betul-betul dapat dilihat oleh rakyat satu deklarasi perlawanan rakyat melalui jalur konstitusi untuk melawan dinasti politik Jokowi rakyat dan seluruh jutaan rakyat menunggu momentum paling bersejarah paling fenomenal tersebut baik kita kembali berbincang dengan Mas Ferry Mas Ferry apakah hak anket ini juga bisa menjadi jawaban bahwa tingkat kepercayaan publik kepada Bawaslu dan MK semakin hari semakin menipis Mas Ferry ya bukan tidak mungkin ya pilihan angket ini memperlihatkan bahwa publik tidak akan memilih lembaga-lembaga yang dirancang untuk melegitimasi kecurangan pemilu tetapi bisa saja harus dipahami karena ini hak ya dua hal jalur ya baik jalur politik maupun jalur teradilan itu hendak ditempu bahwa ini jalur politik yang harus diungkap iya juga tetapi bolehkah publik masuk kepada jalur pengadilan iya juga tidak ada yang salah kedua-duanya diperbolehkan meskipun publik ragu dengan keberadaan paman misalnya salah satu kontestan kepemiluan di dalam lembaga itu dan bagaimana MK terlibat meloloskan Gibran dalam berbagai putusannya nah ini juga bisa dianggap apa ya pemahaman publik sudah sangat baik bahwa mereka ingin menggunakan hak-haknya kedua-duanya melalui jalur politik kepada apa lembaga representasi mereka dan melalui jalur hukum kepada proses di pengadilan tetapi sekali lagi harus dipahami ini tidak berarti jalur yang tendensius tidak menerima kekalahan karena publik semua tentu saya yakin ya punya keraguan dengan hasil apalagi segala proses dan kita ketahui dengan dilibatkannya anak presiden dalam kontestasi ini presiden sudah tidak netral lagi dalam mendukung calon yang berkompetisi dalam pemilu di titik inilah yang membuat orang perlu mengetahui apakah langkah-langkah presiden selama proses penyelenggaran pemilu dari tahap di hulu hingga di hilirnya penuh dengan cacat dan noda kecurangan baik dan itu juga baik bagi presiden kan untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang dituduhkan kepadanya dan KPU juga bisa menjawab berbagai tuduhan terhadap lembaga mereka oke kalau kita bicara soal PDIP sebagai inisiator hak angket ini agar hak angket ini tidak dianggap hanya sebagai gertakan politik begitu Mas Ferry apa yang harus segera dilakukan oleh PDIP karena kita belum mendengar statement resmi dari Ketua Umum Ibu Megawati dan juga Ketua DPR Puan Mara nih Mas Ferry saya pikir kan tidak bisa bergantung kepada satu partai ya dia minimal harus dua partai jadi 25 orang harus segera menandatangani terdiri dari partai PDIP dan partai lainnya minimal dua fraksi lalu kemudian ada materi yang hendak diangket itu dalam bentuk tertulis tentu saja nah oleh karena itu segera kan lah karena ini cukup mudah ya hanya 25 tanda tangan dan kalau mau serius segera dimasukkan usul hak angket itu kepada pimpinan DPR dan kebetulan pimpinan DPR kan adalah kader PDIP Perjuangan juga atau jangan-jangan masih menunggu kode-kode dari kode-kode dukungan dari P3 ini Mas Ferry sebenarnya kode-kode itu hampir tidak diperlukan di dalam memperlihatkan hak angket ini diseriuskan atau tidak karena kan formil material untuk mengajukan hak angket itu harus ada sementara kode-kode politik ini ada di ruang lain ya nah oleh karena itu misalnya kalau ini mau dianggap serius oleh publik materi yang mau diangket itu sudah dilayangkan dalam bentuk tanda tangan dua anggota tanpa P3 pun sebenarnya PDIP kalau mengajak fraksi lain dari kubu presiden 01 calon presiden 01 menurut saya ya sudah bisa dilakukan sangat mudah ini tidak seberat hak menyatakan pendapat jadi ini harus dipahami oleh publik juga bahwa hak menyatakan pendapat ruang yang lain ini adalah hak angket hak untuk menyelidiki sebuah peristiwa yang patut kemudian diketahui oleh publik luas melalui lembaga representasinya jadi bayangan Anda goal dari hak angket ini apa apakah sampai pada ketika DPR memanggil presiden dan juga keluarganya untuk dimintai keterangan atau justru ini ujungnya lebih dari itu yaitu pemakzulan presiden Jokowi Mas Ferry iya bisa saja di dalam proses penyelidikan itu ditemukan bahwa presiden telah melanggar apa yang dilarang di pasal 7A undang-undang dasar 1945 yaitu satu melanggar hukum dan dua tidak memenuhi syarat menjadi presiden apa yang disebut melanggar hukum itu kalau presiden melakukan suap korupsi tindak pidana berat lainnya pengkhianatan terhadap negara dan perbuatan tercelah atau misdiminor nah perbuatan tercelah itu presiden itu bahkan dilarang berbohong presiden tidak boleh cawe-cawe presiden tidak boleh menggunakan data intelijen untuk kepentingan kepentingan tertentu itu bisa berujung kepada hak menyatakan pendapat hak menyatakan pendapat itulah yang kemudian akan berujung kepada impeachment di makamah konstitusi baik baik Mas Ferry kita akan pantau terus seperti apa perkembangan terkait dengan hak angket di DPR ini terima kasih Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari sudah bergabung bersama kami di Prime Time News terima kasih selamat menikmati